Intro Sekarang kita sudah di lokasi untuk pemancingan tuna Lihat, belum ada banyak kapal-kapal berjejer Nanti kita bakal nangkap tuna disini, bareng-bareng masyarakat yang lain So excited Ikuti terus ujak saya di jejak pejualang Jadi kita bakal nangkap ikan tuna Pakai alat pancing manual Alat pancing manual itu gimana ya? Alat pancing manual itu gimana ya pak? Semuanya pakai tangan Semuanya pakai tangan saja Terima kasih Masih apaan nih pak? Main layangan atau mau mancing? Iya, main layangan, main tersenar Terus umpannya pakai apa nih? Cumi 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 Oh, sama ikan Pakai tangan saja Lihat dong Umpannya itu ditaruh di plastik Jadi ada ikan Ada cumi yang tadi dipotong sama bapak Ditaruh plastik Pakain pemberat Habis itu di Tempelungin Tempelungin Masyarakat setempat menyebut alat memancing tuna ini dengan sebutan tobor Tobor tak hanya terdiri dari plastik tempat umpan dan pemberat saja Tapi ada juga kail, tali senar, dan pelampung yang terbuat dari gabus atau stereofoong Biasanya panjang tali senar bisa mencapai 30 hingga 40 meter Setelah umpan diturunkan ke laut, lalu tali senar diulur Setelah itu pelampungnya pun ikut dilepaskan dan dibiarkan mengapung di laut Oke tadi kita lihat Ini bergerak-bergerak berarti pertanda sudah ditarik sama ikan Kita lihat sama-sama ya Dapet nih dapet Pak, coba Pak, tariknya gimana Pak? Wah berat juga nih 5 kg ada nih kali Dapet juga akhirnya Lumayan Oke Pak Tarik sini Pak Walaupun harus menunggu lama Usaha kami pun membuahkan hasil Akhirnya kami dapet juga satu ekor tuna Wow Hasil kita nih hari ini Kebetulan ada nelayan di sebelah yang dapet 2 ikan Kita cuma dapet 1 ikan yang ini Semuanya berat Bisa buat olahraga Jenis tuna yang kami dapatkan kali ini yaitu tuna sirip kuning Atau dikenal juga dengan sebutan yellow fin Tuna jenis ini merupakan salah satu ikan termahal di Indonesia Dan menjadi salah satu andalan komoditas ekspor Nah sekarang saatnya mengolah ikan tuna segar Mantap Bener-bener bersih banget ya potongnya ya Semua dagingnya keluar Bisa dipilihin Duri yang ketinggal Jadi potongnya bener-bener harus pakai teknik Bener-bener dipepet ke tulang dari awal Sini dulu kan? Tengah dulu Kualitas daging tuna dapat dilihat dari warna dagingnya Semakin merah warna dagingnya Berarti kualitasnya semakin baik Daging merah kaya akan lemak dan myoglobin Atau protein yang dapat menyimpan oksigen Tengah Oke kita coba dulu Bagaimana? Gila Gila nih Enak banget Enak Pak ya Ini baru pakai jeruk nih Ini nggak pakai apa-apa baru dicuci dan pakai jeruk aja nih Enak betul Nih Hmm Nuna Hmm Hampir rawit Sampai daun Enak banget tuh Kekayaan alam Indonesia emang nggak ada duanya Dan Waktu mancing yang paling baik itu pada saat dini hari Atau pada saat bulan gelap ya Pak En Bulan sabit Bulan sabit muncul itu lebih enak ya Lebih bagus Ikuti jejak saya Di jejak Petualang Dish Nant Den Dish Enak Dero Tengah Dish Tengah Tengah